Halo Sobat Edson, Salam Pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Fisika Edson.id. Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan menyampaikan materi gerak lurus bagian yang pertama. Gerak lurus. Gerak lurus itu artinya lintasan geraknya berupa garis lurus. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang gerak lurus, kita harus mengerti dulu apa arti jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan mempunyai dimensi yang sama. Di sini. Mempunyai dimensi yang sama, yaitu L. Jarak dan perpindahan. Jarak di sini adalah sebagai besaran skalar. Sedangkan perpindahan. Sebagai besaran vektor. Artinya di sini, besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Jarak ini dan perpindahan, kita akan lihat contohnya untuk memahami apa perbedaan jarak dengan perpindahan. Kita misalkan ada seorang anak bernama Edy berjalan ke kanan sejauh 23 meter. Lalu kembali balik arah sejauh 7 meter. Kalau kita hitung jarak, maka di sini adalah 23 ditambah 7. Sama dengan 30. Tetapi jika ditanya perpindahannya, Edy tersebut adalah 23 dikurang 7. Sama dengan 16 meter. Ini jaraknya 30 meter. Di sini bisa kita ambil kesimpulan. Berarti jarak itu adalah semua panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan, itu hanya melihat posisi akhir dengan posisi awal. Tadi kita sudah hitung di sini jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak berarti 30 meter hanya skalar, perpindahan 16 meter harus kita sertakan dengan arah. Karena perpindahan merupakan vektor. Jadi kalau posisi awal tadi Edy di sini, kemudian posisi akhirnya di sini, perpindahannya adalah 16 meter ke kanan. Karena acuannya adalah dari sebelah kiri menuju ke kanan. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang pengertian kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah suatu besaran skalar. Jadi hanya nilai saja. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Artinya di sini mempunyai nilai dan juga arah. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer suatu kendaraan itu merupakan kelajuan saja. Jadi jika di sini ada speedometer. 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer di sini adalah kelajuan. Karena yang ditunjukkan hanya nilai saja. Bukan arah dari suatu pergerakan ini. Jadi kelajuan rata-rata itu tidak menunjukkan kecepatan suatu benda pada saat tertentu. Jadi hanya pada proses perjalanan kendaraan itu sendiri. Jadi kelajuan rata-rata bisa dikatakan adalah panjang lintasan panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Oke. Jadi di sini kalau kita rumuskan kelajuan kelajuan rata-rata itu adalah jarak totalnya dibagi dengan waktu total. Sebagai contoh misalkan ada seorang anak berlari dalam jarak tertentu jadi di sini kita misalkan ini adalah 100 meter ditempuh dalam waktu 60 detik. Lalu berikutnya pada jarak 90 meter ditempuh dalam waktu 80 detik. Lalu 70 meter ditempuh dalam waktu 110 detik. Maka bisa dikatakan di sini kelajuan rata-ratanya adalah kelajuan rata-ratanya di sini adalah 100 meter ditambah 90 meter ditambah 70 meter dibagi dengan 60 detik ditambah 80 detik ditambah 110 detik. Jadi di sini adalah 260 meter dibagi dengan 250 detik. Sehingga bisa kita corot di sini maka hasilnya adalah 1,04 meter per detik. Sekarang kita berikan contoh tentang kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. jadi misalkan pada posisi 60 meter seorang anak berjalan sampai pada posisi 130 meter berjalan di sini selama 50 sekol. Sehingga di sini yang dimaksud dengan perpindahan adalah berarti untuk perpindahannya di sini kecepatan rata-rata perpindahannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan selang waktunya yaitu 50 detik ini meter sehingga bisa kita tuliskan adalah 70 meter per 50 sekol. Sehingga bisa kita tuliskan ini kecepatan rata-ratanya adalah 1,4 meter per sekol. Jadi kecepatan rata-rata bisa dituliskan secara matematik itu adalah delta X per delta T. Di sini perpindahan delta X adalah X2 dikurangi X1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Jadi di sini persamaan untuk kecepatan rata-rata. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang lain berikut ini. mobil A bergerak memenuhi memenuhi persamaan posisi yang dinyatakan oleh X sama dengan 5T kuadrat ditambah 3T dikurang 2. Tentukan kecepatan rata-rata mobil A mobil A dari T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 3 sekon. Oke ya Sobat X sama dengan 5T kuadrat plus 3T min 2. Jadi di sini kita masukkan kepersamaan posisinya. Jadi di sini kita masukkan 5 dikali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurang 2. Jadi posisi mula-mula ini sebagai X1 berarti jadi 5 ditambah 3 dikurang 2. Jadi posisi awalnya adalah 6 meter. Kemudian kita masukkan T yang kedua yaitu 3 sekon. Jadi di sini untuk T yang kedua 3 sekon masukkan kembali ke persamaannya. Jadi ini sebagai X2 maka kita hitung 5 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 dikurang 2. Berarti di sini posisi yang kedua itu adalah 45 ditambah 9 dikurang 2. Maka di sini kita dapatkan posisi kedua itu adalah 52 meter. Nah maka yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata itu adalah X2 dikurang X1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 52 dikurang posisi awalnya tadi adalah 6 dibagi dengan T2 nya adalah 3 dikurang 1. Jadi di sini kecepatan rata-ratanya adalah 46 dibagi 2 berarti 23 meter per sekon. Mudah ya Oke Sobat Essen Sekian dulu materi tentang gerak lurus bagian yang pertama Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi Salam Pintar Sekian Sobat Essen untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Essen juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Essen Salam Pintar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.